Buya Yahya menjawab Dan saya berinisiatif mengambil 50 ringgit setiap hari dari salai kasir untuk mencukupi kekurangan gaji saya Sebelumnya saya juga sudah coba meminta, tapi belum dibayar juga Sudah 5 bulan Buya, apakah saya berdosa dan terhukum mencuri? Terima kasih Buya Baik, jika Anda punya hak kepada seseorang, ada dua macam hak Hak yang diingkari, yang kedua hak yang diakui tapi tidak dibayar Ini beda Kalau hak yang diakui seperti misalnya, iya saya akan bayar gajimu, berarti hak yang diakui Kemudian dia kok belum bisa membayar, ya kita tinggal ngomong yang baik kepada mereka Makanya di pentingnya adanya jalur hukum misalnya, kalau hak kita diambil oleh seseorang Dan mereka mengakui tapi mereka mampu Lalu tidak membayar kepada kita, maka kita ajukan ke mahkamah, mahkamah yang mengambil Tidak diperkenankan, kita mengambil seenaknya sendiri Tidak boleh dia mengambil kita, tidak boleh dibuka celah ini Jadi tidak boleh, kalau memang ada pengakuan, ya nanti saya bayar Karena bisa jadi biarpun bos dia bangkrut saat itu, sehingga bingung semuanya dikurangi gajinya Dikurangi untuk sementara Misalnya setiap bulan dapat 300 ringgit, tapi selama ini dikurangi menjadi 250, nanti diutang 50-nya Bosnya ngutang, karena apa? Collab usahanya Bisa jadi begitu, makanya ditanyakan sebaiknya Tapi, ini kalau hak yang diakui Jadi Islam tidak boleh mengambil seenaknya, tidak boleh mencuri seenaknya Mencuri biar usaha saya, tidak bisa Kecuali yang satu tadi, hak yang diingkari Anda yakin betul, seyakin-yakinnya Bahwa itu uang Anda Diaku sama dia Wah, diambil Maka apapun betulnya, Anda tidak akan bisa mengambil dia Maka di saat seperti itu, Anda boleh mengambil diam-diam Karena Anda yakin, bukan mengira ya Kayaknya uang saya Kau tahu, itu kan ratusan ribu merah Semua ratusan ribu merah Misalnya yakin itu duit saya Betul uang saya, hak saya Dan dia tidak mengakui Maka boleh diambil Karena dia benar itu pertama Yakin itu milik Anda Dan dia tidak mengakui Karena kalau tidak mengakui Tidak ada harapan untuk mengambil Yang kita dengan cara baik-baik juga tidak bisa Karena memang dia tidak mengakui Cukup Seperti itu Tapi kalau ada pengakuan Tidak boleh, jangan dibuka celah Ini hak saya, dia mau memberi Ambil saja Hanya seorang istri yang diperkenankan Mengambil uang suaminya yang pelit Tidak pernah ngasih nafakah Untuk mengambil hanya secukupnya Untuk dirinya Tidak boleh buat anting Buat kalung Buat baju kaun yang berlebihan Tidak ada Hanya untuk makannya dia Dan makan anak-anaknya Ambillah untukmu dan untuk anak-anakmu Itu saja Selebihnya jangan dibuka Ini bahaya sekali kalau dibuka Merasa maksudnya Ambil Ada orang ngutang kepada kita Diam-diam aja deh Ambil duitnya Tidak bisa Karena orang ngutang kepada Anda Tidak membayar Bukan karena dia itu Kadang tidak semuanya harus jahat Bisa saja Memang bisa saja Memang belum ada uang Untuk membayarnya Seperti itu Jadi Anda tidak boleh Memotong di kasir Semacam itu Kalau Anda ingin memotong Anda potong dulu Tapi bukan Anda ambil Langsung bos Ini saya ngumpulin duit Dari kasir Tidak saya ambil Untuk apa itu? Karena saya butuh Ini buat saya Untuk gaji saya Jadi Anda sampai Ken izin ngomongnya Ngumpulinnya mungkin Anda diam-diam Dikasirkan dengan Dipocokin begitu Kalau ternyata bos Anda mengatakan Oh jangan saya masih punya butuh Berarti dia masih punya kebutuhan Tapi tidak boleh Diam-diam Lebih jahat lagi Sudah diam-diam Ngambilnya Di saat dikasih lagi Diam-diam juga Ini kan jahat Kacau itu Ini dapat double Tidak boleh ya Tidak semacam itu Islam tidak mengajarkan Akhlak yang seperti itu Wallahu'alam Bis salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton